Terima kasih. Seperti inilah suasana penggerbegan di sebuah vila di kawasan vila Cipanas, Kabupaten Cianjur. Dua pelaku pasangan suami istri AS dan AG sebagai penyalur TKW ilegal ini panik saat satres krim pos Cianjur menggeledah seluruh kamar yang ada di dalam vila. Hasilnya ditemukan belasan wanita yang disembunyikan pelaku di dalam kamar dan siap akan diberangkatkan ke sejumlah negara di Timur Tengah secara ilegal. Polisi kemudian membawa para korban dan dua pelaku ke Mapolres Cianjur. Menurut Kapolres Cianjur, kasus ini terungkap berawal adanya laporan dari pihak keluarga korban yang merasa curiga terhadap pelaku. Polisi kemudian melakukan pengembangan dan melakukan penggerbegan di sebuah vila yang dijadikan tempat penampungan para TKW. Kedua pelaku pasutri ini menjanjikan kepada belasan tenaga kerja akan diberangkatkan ke Timur Tengah dengan diiming-imingi gaji jutaan rupiah per minggu. Selain menangkap dua pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti pemalsuan identitas para korban serta dokumen kosong. Pihaknya akan mendalaminya terlebih dahulu untuk memastikan pelaku ini melakukannya sendiri atau ada pihak-pihak yang lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Menangkap atau mengamankan dua orang tersangka, satu atas nama seorang ibu AS dan seorang bapak-bapak berinisial AS. Mereka pasangan suami istri, pasangan keluarga yang mana tertangkap masalah TPPO, tidak pidana perdagangan orang. Kami mengamankan di Vila Puncak, yang mana di Vila Puncak Resort di Sukanagali, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Dengan korban yang kita saat pengerbekan ada 15 orang. Korban ini akan dikirim ke luar negeri, yang mana sasarannya adalah ke Timur Tengah. Yang mana Timur Tengah yang kita ketahui bahwa sasaran yang sudah tidak boleh. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku di Jerat Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dan pemalsuan dokumen dengan ancaman di atas 5 tahun penjara.